Halo, selamat pagi. Hari ini saya berada di pondok Nemarata Properties, salah satu pengembangan tanaman kehidupan. Yang biasanya orang selalu menanam, selalu membangun apa, properti itu identik dengan apa, bisik pembangunan atau pembangun rumah, yang geres periuknya itu 1-3 tahun. Dan hari ini ada yang berbeda, anda bisa lihat di sini, kita buat pondok di sini, ada juga untuk tempat kita santai, ada juga beberapa tanaman yang juga kita buat, satu contoh yang harus kita tanam dalam setiap coupling. Dan hari ini saya pagi-pagi ini sambil makan juga ada lapet, anda bisa lihat lapet. Ini dan juga ada air minu yang sederhana, ya inilah bagaimana kita untuk berjuang, untuk bisa menciptakan satu peluang usaha untuk jangka panjang. Dan hari ini saya juga ada rasa send of, benar rasa memilikinya, supaya saya bisa terus bisa eksis di sini, bisa bertahan, bisa untuk berjuang, untuk bisa melihat semua potensi yang harus digali di sini, supaya ini menjadi suatu properti yang sangat bisa menyenangkan, dan seperti bisa wisata agronomi lah, ada tanam-tanam kehidupan, apotik kehidupan yang bisa kita tanam di sini. Dan ini ada juga untuk bagaimana ke dembanya, datang orang ke sini akan bisa untuk menikmati dan bisa makan buah. Itulah visi-visi kita ke depan. Ya mudah-mudahan hari ini saya bisa berbahagia, bisa berbahagia kepada semua orang di khususnya Kota Sanggau, Kalimantan Barat. Ini adalah satu ide baru yang saya impikan untuk bisa kontralisasi. Dan selamat menikmati, lapet ini adalah salah satu makan khas dari Tapanuli, ditambah dengan satu jeruk. Oke selamat pagi, Anda bisa lihat semua pengembangannya, Anda bisa lihat di sini semua, potensi ini rumah kita. Ya rumah sangat sederhana, Anda bisa lihat. Pengembangannya juga ada semua di sini. Anda bisa lihat ini, semua pengembangannya. Mudah-mudahan hari ini baru kita tanam juga. Ada banyak pokat, ada pokat juga di sini. Anda bisa lihat. Ada juga jambu, ada mangga juga semua. Ada juga pepaya. Kita, oke. Ya mudah-mudahan ini bisa berlangsung, bisa terlaksana dengan baik. Oke, kami menanam Tuhan yang menembuhkan. Cahyo, cahyo, cahyo.